selamat menikmati oke sebelum saya mulai saya pengen kasih tau nih kalau movie room sekarang ganti nama jadi movie room channel id dan pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum jalan cerita dari film avatar tahun 2009 nah meskipun film ini yang sudah cukup tua menurut saya masih tetap menarik untuk ditonton ulang serius deh coba aja kalian nonton alu cerita ini sampai habis pasti bakal seru dan tegang oke film ini akan menceritakan latar belakang kehidupan manusia di masa depan di tahun 2154 ketika teknologi mulai canggih dan penduduk sudah mulai padat namun di masa depan itu bumi mengalami krisis energi dan sumber daya alam para manusia dan beberapa ilmuwan mencari sumber energi baru yang ada di luar angkasa tepat berada di bulan pandora yang alamnya sangat kaya namun udara disana sangat beracun bagi manusia pandora sendiri memiliki sumber energi besar bernama unoptanium akan tetapi manusia harus dihadapkan dengan alam liar dan tentunya juga penduduk asli planet atau bulan pandora yang disebut suku nafi agar bisa masuk ke dalam kehidupan suku nafi ilmuwan bernama dokter grace membuat sebuah kufbu avatar dari suku nafi yang akan dikendalikan oleh mantan marinir lumpuh bernama jack sully dia akan menjalankan misi di dalam avatar tersebut untuk mendekati suku nafi agar suku nafi dapat menerima manusia dan manusia bisa mengambil sumber energi unoptanium yang berada di bawah pohon kehidupan tempat tinggalnya suku nafi yang disucikan oleh mereka lalu pada misi ini jack sully akan mendapatkan ujian berat antara kepentingan manusia atau kepentingan dari suku nafi yang mirip-mirip seperti kehidupan kita zaman sekarang ya guys karena udah kepanjangan intro nih kita langsung aja ke alur ceritanya jangan lupa pakai internet siapkan cemilan cari wifi di tangga dan inilah dia avatar 1 tahun 2009 selamat menikmati diawali dengan kisah jack sully seorang mantan marinir lumpuh yang hidup sebatang kara di bumi kayak film haji yang mencari ibunya lalu suatu malam jack sully membuat kerusuhan di sebuah bar kemudian dia didatangi oleh dua orang yang sedang mencari dirinya ternyata si jack ditawari ikut program avatar di bulan pandora untuk menggantikan saudaranya yang sudah meninggal dunia dan perjalanan jack sully ke planet pandora berawal dari sini tanpa dijelaskan bagaimana caranya terbang ke bulan pandora jack sully pun telah terbangun dari tidurnya selama 5 tahun 9 bulan 22 hari di kapsul syro dia pun dibawa ke markas bersama anggota baru lainnya dan karena udara di bulan pandora beracun maka manusia harus memakai masker khusus setiba di markas jack dan anggota baru mendapatkan arahan dari kolonel miles mengenai kehidupan di pandora yang mana terdapat suku yang berbahaya bernama suku nafi berkulit biru bertubuh besar bersenjata anak panah yang beracun jack juga diminta untuk merekam vlog hariannya selama berada di bulan pandora kemudian jack diperkenalkan dengan norm yang juga akan mengendalikan tubuh avatar itu dari jarak jauh bersama dirinya mereka pun dibawa untuk melihat avatar masing-masing program avatar ini dikembangkan oleh dokter grace agustinus selama bertahun-tahun di bulan pandora konsep dari avatar itu sendiri dibuat menyerupai penggunanya yang menyatu dengan dna saat dikendalikan jarak jauh melalui kesadaran namun karena jack adalah pengganti saudaranya yang meninggal dunia dia pun sempat diragukan oleh dokter grace karena latar belakang marinir dan bukan ilmuwan ditambah lagi si jack ini dalam keadaan lumpuh dan belum mengikuti pelatihan sama sekali alah hasil dokter grace protes kepada kepala proyek di bulan pandora yang bernama self-rigger parker parker mengatakan ke dokter grace bahwa jack sulit ditugaskan untuk mengamankan mereka dalam operasi mencari sumber energi unoptanium kemudian dokter grace melakukan pengecekan terhadap avatar jack dan norm akhirnya si jack dan norm kesadaranya berhasil masuk ke dalam tubuh avatar ini si jack yang kakinya lumpuh merasakan bahagia karena dia bisa merasakan kaki kembali meski di dalam tubuh avatar ini saking senengnya si jack ini ngeberotak dan lari keluar seperti bocah yang lagi ngejar layangan kemudian avatar dokter grace datang memuji jack yang mampu beradaptasi dengan cepat di tubuh avatar itu lalu di malam harinya avatar pun beristirahat dan tidur kembali kemudian kesadaran jack pun kembali ke tubuh asalnya saat kembali ke tubuh asalnya dia diperkenalkan dengan kolonel males yang akan menjadi atasan dari tugasnya jack kolonel males dan para militer sebelumnya menggunakan robot dia pun untuk membuat pangkalan dan menghadapi suku nafi dia pun memintasi jack agar menjadi mata-mata dan berbaur bersama suku nafi jadi setiap informasi yang didapatkan online jack akan dilaporkan kepada kolonel males jika jack berhasil kolonel males menjanjikan akan membuatkan kaki baru untuk jack singkat cerita dimulailah eksplorasi pertama jack sully dokter grace norm yang dibantu oleh satu militer dan juga satu orang pilot seksi bernama mbak trudi mengawal mereka masuk ke dalam hutan pandora jack sully yang gak pernah melihat pemandangan seperti ini menjadi kagum bercampur gugup ketika tumbuhan dan hewan yang ada di hutan pandora mengelilingi mereka mereka pun dipandu oleh dokter grace sampai tiba di sebuah bekas sekolah suku nafi yang dulu dibuat oleh dokter grace namun karena suatu insiden penduduk suku nafi dan para murid meninggalkan sekolah itu kemudian jack sully dan teman-teman dihadapkan dengan banteng liar berkulit baja dan juga dikejar-kejar oleh macan kumbang versi bulan pandora alhasil jack sully pun terpisah dengan rombongan jack mencari jalan menuju pangkalan mereka lalu tiba-tiba di atas pohon sudah ada satu orang perempuan penduduk suku nafi yang bernama nejiri sudah siap amanah si jack namun nejiri mengurungkan niatnya karena kedatangan biji pohon suci di depan anak panahnya lalu hari pun berganti menjadi malam dokter grace dan juga nom sama pilot tidak berhasil menemukan jejak kaki dari si jack kemudian mereka pun kembali ke pangkalan di malam harinya jack dikepung segerombolan heina versi bulan pandora dia pun membuat obor dari jaket dan dicelupkan ke getah yang lalu membakarnya sambil panik jack melawan gerombolan heina itu lalu saat hampir meninggal dunia si nejiri datang mengusir gerombolan heina nejiri pun berdoa di salah satu heina yang segarat lalu meninggalkan jack kemudian si jack mengejar nejiri namun nejiri mengebelak jack karena gak semestinya heina itu mati di tangannya si jack kata si nejiri dia datang menyelamatkan jack dengan alasan melihat biji pohon suci yang memihang kepada jack karena jack punya hati yang kuat atau baik tapi sedikit bego nejiri pun berlalim meninggalkan jack namun si jack terus mengikutinya dan meminta untuk diajarkan cara hidup suku nafi lalu datanglah sekumpulan biji pohon yang menempel di tubuh jack membuat nejiri tergagum-gagum dan terheran-heran melihat ada pertanda suci dari biji pohon itu nejiri segera membawa jack ke ayahnya yang merupakan kepala suku nafi lalu datanglah ibunya nejiri yang bernama moad dia adalah seorang sahih atau ahli spiritual yang bisa menafsirkan kehendak ewa yang merupakan Tuhan kepercayaan mereka saat mengecek layakannya si jack si moad ini merasakan hal yang berbeda lalu si jack pun menceritakan bahwa dirinya adalah mantan marinir dan datang kesini untuk belajar suku nafi meskipun dia hampir dibunuh oleh sute karena kedatangan jack dalam tubuh amatar adalah ancaman bagi mereka semua nah untuk diketahui aja kalau si sute ini adalah calon suaminya dari nejiri dan mereka berdua sudah dijodohkan karena nanti sute akan menggantikan ayahnya nejiri untuk menjadi kepala suku nafi oke kita lanjut ke ceritanya mendengar cerita itu kepala suku juga jadi berniat untuk mempelajari cara berperang manusia melalui si jack kemudian dia juga meminta si nejiri untuk mengajari budaya suku nafi kepada jack suli akhirnya abang jack pun menyatu dan hidup bersama dengan suku nafi di bawah pohon home tree singkat cerita saat malam jack pun tidur dan kembali ke tubuh aslinya yang disambut oleh dokter grace dia mengabarkan keberhasilannya menjadi bagian dari suku nafi namun jack baru tahu bahwa para manusia di pangkalan mengincar satu buah sumber energi unoptanium yang ada di bawah pohon home tree tempat tinggal dari suku nafi jack pun diberi waktu selama 3 bulan untuk bernegosiasi dengan suku nafi agar mereka bisa pindah dari home tree tujuannya adalah supaya manusia bisa mengambil sumber energi itu tanpa ada pertumpahan darah kemudian dimulailah hari pertama jack menjadi bagian suku nafi yaitu dengan belajar mengendari kuda versi pandora untuk mengendarai kuda ini jack harus menghubungkan rambutnya dengan sebuah penghubung yang ada di kepala kuda itu mirip kayak sebuah selang jadi semua hewan yang ada di bulan pandora ini memiliki selang-selang ini yang ketika disatukan dengan rambut suku nafi maka mereka bisa menyatu dan hewan-hewan juga kuda ini bisa dikendalikan karena si jack ini masih amatiran dia pun sempat kesulitan mengendalikan kuda sampai-sampai di ejek sama si sute lalu jack pun kembali ke tubuh aslinya melaporkan mengenai tempat tinggal suku nafi atau pohon home tree setelah itu dokter grace mengajak jack dan norm untuk minta tugas ke pos yang ada di pegunungan mengapung di udara namun hal ini harus dirahasiakan dari kolonel miles dan juga self-recker parkour mereka pun pergi ke sana menggunakan pesawat yang dikendalikan oleh pilot namun hampir saja kehilang kesimbangan karena efek dari gelombang elektromagnetik unoptanium yang disebut dalam film ini sebagai vortex flux singkat ceritaan jack kembali menjalankan misinya namun kali ini mereka melaksanakan dari pos yang berada di gunung mengapung pada hari ini jack akan diajarkan cara mengendalikan ikran makhluk seperti naga yang menjadi alat transportasi juga berburu bagi penduduk lokal suku nafi netiri pun mengajarkan cara mengendalikan ikran namun si jack belum siap jadi dia hanya bisa menonton saja sambil cengar-cengir melihat netiri terbang singkat cerita hari-hari jack dilalui bersama netiri yang mengajarinya menjadi pria suku nafi dari belajar bahasa suku memanah, berburu, dan memahami hutan sebagai energi yang mengalir dari setiap makhluk hidup di bulan pandora setiap hari jack terus belajar dan kembali ke tubuh manusia untuk makan lalu belajar lagi lalu jack melihat foto bocil suku nafi yang mana di dalam foto itu terdapat netiri dan adiknya yang sudah meninggal dunia dokter grace pun kemudian menerangkan kalau adiknya netiri saat itu tidak masuk sekolah karena tahu bahwa pohon home tree rumah tinggal mereka akan ditebang oleh manusia alhasil pemburu muda membakar bulldozer milik manusia lalu adiknya netiri menemui grace di sekolah untuk meminta bantuan akan tetapi nasibnya naas harus meninggoy ditembak para militer di hadapan kiri padahal kedekatan grace dan suku nafi saat itu sudah seperti saudara bahkan si grace memiliki nama panggilan yaitu sanok yang berarti emak sejak itulah para murid tidak pernah kembali ke sekolah namun berkat rayuan gombalnya si jack suli akhirnya moan atau ibunya netiri mengizinkan grace kembali ke kampung dan membuka sekolah kemudian jack suli pun melanjutkan misinya kembali dia ikut berburu dan berdoa seperti suku nafi kepada kehendak ewa alhasil netiri menjadi yakin kalau si jack sudah siap untuk ikut ujian akhir bukan ujian nasional ya para pemuda suku nafi membawa jack ke gunung sambil gelantungan untuk ikut ujian akhir dengan cara menaklukkan ikran atel sebuah naga terbang para pemuda sempat ngeledek si jack namun berkat kepedean dan motivasinya si jack dia pun dengan berani menghadapi ikran tersebut kata si netiri ciri ciri ikran yang bisa dikendari adalah ikran yang tidak menyukai calon sopirnya nah akhirnya jack menemukan satu ikran yang memang kelihatan gak seneng sama si jack kemudian dia pun menaklukkan ikran itu dan terbang membuat semua orang peribumi suku nafi terkagum-kagum dan terheran-heran singkat cerita akhirnya jack berhasil memiliki ikrannya sendiri hari-hari dilalui jack dan kaum suku nafi yang setiap hari selalu jack laporkan ke vlog pribadinya juga ke dokter grace dia dia jadi berburu banteng berkulit baja menyatu dengan alam dan terbang bersama yolanda jack juga melihat sebuah pohon jiwa yang disakrarkan oleh kaum suku nafi dimana tempat itu tempat berkumpulnya jiwa-jiwa peribumi yang sudah meninggal dunia lalu saat jack selesai berburu dia dan netiri dikejar oleh satu ikran yang sangat besar ikran itu dipanggil dengan sebutan toruk yang berarti sebuah naga bayangan yang mana dulu hanya orang terpilih yang bisa mengendarainya yang disebut toruk makto toruk yang mereka lihat barusan adalah toruk terakhir di pandora sejak jaman kakek ne buyutnya si netiri ketika pada masa penderitaan suku nafi jack pun terbangun di tubuh aslinya dan mulai merasa kalau dunia suku nafi adalah dunia nyata sebenarnya kemudian dia disampurin sama kolonel miles yang mengatakan kalau mereka akan segera menghancurkan home tree dan pohon jiwa suku nafi namun jack meminta kolonel dan timnya agak bersabar dulu karena sebentar lagi si jack akan resmi menjadi bagian suku nafi sehingga jack bisa bernegosiasi dengan kepala suku agar penduduk asli pindah dari sana dan pihak manusia bisa mengambil harta kekayaan alam tanpa terjadi pertumpahan darah akhirnya tibalah dimana hari jack dilantik menjadi penduduk suku nafi asli meskipun dia adalah manusia yang berada di tubuh avatar ini kepala suku dan moat bersama dengan seluruh nakir melakukan ritual semacam pelantikan yang disaksikan oleh avatarnya dokter grace dan jack pun resmi menjadi bagian dari suku nafi kemudian netiri membawa jack ke pohon jiwa yang terhubung dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk mendengar suara dari jiwa suku nafi lalu setelah itu terjadilah baku tubuh jack dan netiri yang ternyata mereka berdua sudah memendam perasaan meski si netiri sudah dijodohkan dengan sutai alamak kok gini amat ya mereka pun menyatukan ujung rambut masing-masing dan langsung kawin ditempat sampai si jack tertidur pulas tubuh avatar jack belum juga bangun karena kesadarannya masih di tubuh aslinya di pos bersama dokter grace netiri pun langsung menyeret tubuhnya jack kemudian akhirnya jack pun kembali kesadarannya di tubuh avatar namun sayang pohon jiwa telah hancur dihantam bulldozer jack pun kemudian melompat ke bulldozer dan menghancurkan cctv-nya namun mukanya jack kelihatan sama kolonel niles dan parker sutai yang ada disana bersama muda lain melihat manusia telah menghancurkan pohon jiwa mereka pun berkumpul bersama dengan kepala suku dan semua penduduk melihat semua peristiwa ini sutai pun jadi marah dan menuduh jack yang menjadi dalang atas semua ini apalagi si jack malah kawin sama calon istrinya si sutai kemudian jack mencoba meredam emosi penduduk akan tetapi tubuh aslinya dibangun sama kolonel miles yang sudah berada di pos mereka dia pun diomelin sama kolonel apalagi selama ini ternyata kolonel sudah mengintai isi vlog jack yang berisikan informasi kalau suku nafi tidak akan pindah dari pohon home tree sementara itu sutai dan para pemuda membakar bulldozer dan membunduh manusia disana kejadian itu member kolonel miles marah dan meminta izin ke parker untuk segera menggusur home tree dan mengambil unoptanium namun sebelum itu parker memberi waktu ke jack satu jam untuk mengevakuasi penduduk suku nafi dan sayangnya suku nafi tidak mau pindah mereka tetap memilih mempertahankan tanah dan home tree walaupun yang dihadapinya adalah robot raksasa milik manusia jack juga jujur dengan netiri kalau dirinya selama ini ditugaskan sebagai mata-mata yang mempelajari budaya suku nafi agar bisa merelokasi suku nafi dari home tree netiri yang baru sadar pun ngamuk bukan main ngomelin si jack yang dicap sebagai pengkhianat semua pasukan kolonel naf sudah tiba di hadapan pohon home tree mereka melemparkan gas air mata membuat semua penduduk gak berdaya guys akhirnya keadaan semakin kacau pohon home tree dibombardir abis-abisan tapi satu pilot temannya jack yang bernama trudi memilih untuk tidak menembak dan balik ke markas sementara itu jack dan dotegris yang masih di bawah sana menuntun penduduk untuk pergi moad berharap agar jack bisa menyelamankan mereka namun naas home tree pun sudah rubuh kolonel dan pasukan kembali ke markas di sisi lain para penduduk asli cuma bisa meratapi rumah mereka hancur apalagi netiri mendapati bapaknya meninggal dunia membuat luka yang mendalam di hatinya jack meminta maaf tapi netiri yang marah tetap menyalahkan jack karena telah berhianat lalu tubuh jack dipaksa bangun dari avatarnya sama anak buah parker yang coba dihalau oleh norm namun tetap saja norm gak kuat ngadepin pasukan dari parker alah hasil jack dan dokter grace bersama norm dimasukkan ke penjara dan juga dicap sebagai pengkhianat para penduduk suku navi juga meninggalkan tubuh jack dan cuma membawa tubuh avatar dokter grace saja bersama mereka lalu di markas besar mbak pilot yang seksi pun datang membebaskan jack dan dokter grace juga norm mereka pun membajak pesawat namun sayang peluru tembakan dari kolonel mengenai perut dokter grace singkat cerita tibalah mereka di pos dan mulai misi penyelamatan suku navi jack langsung masuk ke dalam tubuh avatar dan mendapati kalau dia sudah ditinggalin sama semua penduduk suku navi dengan hati yang sedih jack pun berniat menaklukkan torok agar dia bisa kembali menjadi bagian suku navi dan bisa berperang bersama melawan manusia jack pun berhasil menaklukkan torok dan terbang sampai ke tempat penduduk mengungsi seluruh penduduk sekarang menghormati jack begitu pula moat metiri dan sute akhirnya dia kembali menjadi bagian suku navi dan diangkat menjadi semacam komandan perang karena pengalamannya sebagai marinir dapat membaca strategi manusia saat peperangan nanti lalu sebelum berperang jack meminta ke moat agar terlebih dahulu nyelamatin dokter grace yang sudah sekarang moat dan penduduk segera berdoa kepada ewa mereka agar jiwa dokter grace dapat berpindah ke avatarnya namun dokter grace tidak bisa diselamatkan gak mau kelamaan bersedih jack dan sute bersama netiri menyusun rencana melawan kaum manusia mereka menyatukan seluruh glen dari suku navi yang ada di pandora dengan menyakitkan mereka kalau jack adalah torok makto pengendali naga terakhir sementara itu di markas besar kolonel maiz mendapati pergerakan suku navi yang semakin banyak dari ratusan menjadi dua ribuan lebih dalam sehari dan akan terus bertambah kemudian kolonel berencana melakukan serangan kejutan saat para peribumi sedang menambah basis kekuatan kabar ini diberitahu maiz kepada jack, trudi dan juga nom yang ada di pos namun dengan pengetahuan medan tempur jack beranggapan kalau suku navi sangat diuntungkan jika terjadi peperangan mereka pun mengatakan strategi penyerangan saat kolonel maiz dan pasukan tiba di gunung mengambang yang mana saat itu medan elektromagnetik mengacaukan kompas pesawat manusia jack pun kembali ke tubuh avatarnya meminta restu ke pohon jiwa bersama netiri semua pasukan manusia sudah tiba melalui jalur darat dan udara begitu pula pasukan suku navi bersama semua klan yang ada kolonel maiz memberikan ababa menjatuhkan bom lalu terdengar suara langkah kaki dari darat rencana jack pun juga berhasil mengacaukan gps dari pasukan manusia lalu jack memberi ababa dan terjadilah peperangan antara manusia melawan suku navi di jalur darat avatarnya no melaporkan bahwa mereka akan mundur karena sudah diserang habis-habisan sekarang gilirannya jack dikejar-kejar oleh kolonel maiz di jalur udara akan tetapi si mbak pilau seksi menghadapi pesawat kolonel maiz sementara itu netiri yang lagi terbang mendekati jalur darat juga harus ditembak di sisi lain sute menyerang langsung ke dalam pesawat manusia namun sayang mereka semua sudah terdesak dan diambang kekalahan begitu pula mbak seksi dan sute yang gugur dalam peperangan secara terhormat sementara itu di jalur darat si netiri juga sudah kepepet pasrah bakal ditembak pasukan manusia lalu dengan kekuatan alam dan restu leluhur sekumpulan banteng bertubuh baja menyerang pasukan manusia alam pun menyatu dengan suku navi terlihat juga bagaimana macan kumbang versi pandora meminta netiri untuk menungganginya aduh asik menunggangi nih dan sekarang suku navi epic comeback menyerang pasukan kolonel tanpa kenal ampun si jek di atas langit pun terjun ke pesawat dan melemparkan bom sehingga pesawat kolonel jadi oleng dan terjatuh ke bawah namun kolonel yang kayak bandit siatan ini masih bisa selamat pakai tubuh robot si bandit ini berupaya menyerang pos tempat tubuh asli jek berada lalu netiri pun datang menyerang robot kolonel dengan gaya tengil tapi keren si kolonel berhasil meningkat tubuh macan kumbang itu sampai mati dan tubuhnya menimpa tubuh netiri lalu datanglah jek mencari kolonel akhirnya disinilah pertarungan sebenarnya antara jek dan kolonel miles kolonel pun mengatakan ke jek bagaimana rasanya mengkhianati ras sendiri yaitu kaum manusia demi suku navi kemudian kolonel berlari ke pos yang mana disitu terdapat tubuh aslinya jek sementara itu netiri mencoba membantu namun dia masih ketipa badan macan kumbang si jek pun mencoba menahan kolonel namun nyaris saja berhasil akhirnya si jek pun juga terdesak sementara itu netiri dengan sekuatan agak melepaskan diri dari tubuh macan kumbang kemudian dia berlari ke arah robot kolonel lalu memanahnya anak panah netiri berhasil membuat kolonel tewas seketika itu namun sayang kesadaran jek sudah kembali ke tubuh aslinya jek yang asli pun mencoba mengambil masker kan tetapi karena dia lumpuh membuatnya kesulitan menggapai masker lalu netiri pun sadar bahwa ada seseorang di dalam pos tersebut yang mana itu adalah orang yang ia cintai si jek suli versi manusia setelah sekian lama bersama disinilah netiri berjumpa dengan tubuh asli jek lalu jek kembali masuk ke avatarnya menemui suteh yang sudah sekarang suteh mengatakan dia bangga bisa bertempur bersama dengan toruk makto yaitu si jek yang akan menjadi kepala suku nafi si suteh pun meminta kepada jek untuk menusuknya mengakhiri sakaratul maut lalu jek berdoa kepada ewan dan menusuk suteh akhirnya peperangan pun usai yang dimenangkan oleh suku nafi para manusia pun diminta kembali ke bumi si jek suli melakukan vlog terakhirnya kemudian dia pergi ke pohon jiwa untuk memindahkan jiwa aslinya ke tubuh avatar secara permanen semua orang berdoa dipimpin oleh moat dan akhir kisah si jek pun menjadi penduduk asli suku nafi selama-lamanya film pun berakhir oh ternyata bisa ya ditransfer gitu nyawanya ya oke itu dia guys jalan cerita dari film avatar tahun 2009 meskipun film ini sudah pernah kalian tonton tapi jujur aja ya kalau ditonton ulang rasanya masih aja seru kok istilahnya kalau kata orang-orang pinter itu old but is gold nah gitulah nah tahun ini digambarkan film avatar yang kedua akan segera tayang di bioskop ya guys perkiraan akan tayang di akhir tahun ya semoga aja jadi ya karena saya juga penasaran nasib jek setelah menjadi kaum nafi dan bagaimana pemulihan hutan mereka setelah itu oke guys asli film ini punya syarat kemanusiaan yang tinggi dan secara sosiologis sangat pas dengan kondisi kita saat ini anjay sopinter banget sih lu udah karena udah kepanjangan saya akhiri aja terima kasih sudah menonton jika kalian suka video ini silahkan klik tombol like dan jika gak mau ketinggalan video terbaru movie room channel ini silahkan nyalakan tanda loncengnya sampai jumpa di next video dan terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax